Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian kita lanjutkan tentang kisah Raja Agung Alexander Zulkarnain yang dalam hal ini memasuki tema perjalanan beliau mengelilingi belahan muka bumi ini di dalam firman Allah di surah Al-Kahfi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna makanna lahu fil ardu wa atainahu min kulli syai'in sababa kata Allah aku memberikan kedudukan kepada Zulkarnain di muka bumi ini dan aku memberikan dia ilmu yang bisa menyebabkan tercapainya segala sesuatu Raja Zulkarnain diberi kekuasaan oleh Allah menaklukkan wilayah belahan bumi ini menaklukkan semua negara-negara menaklukkan para kaum-kaum Allah memberikan kekuasaan kepadanya memberikan kekuatan kepadanya bisa menaklukkan mereka semua juga Allah memberikan ilmu suatu cara agar bisa menaklukkan semuanya ketika berada di darat melewati gunung bagaimana caranya dia bisa melewati gunung ketika berada di laut bagaimana cara dia supaya bisa menarungi lautan yang luas semua itu dari Allah yang memberikan segalanya ilmu yang bisa menyelesaikan segala sesuatu para sahabatku sekalian tidak ada bumi yang dia pijak kecuali dia telah menaklukkannya kemudian lanjutan firman Allah dia tidak berada bermukim di satu tempat setelah berhenti dia melanjutkan perjalanan lagi perjalanan dia menuju ke barat hingga sampai ke tempat dimana matahari terbenam ke dalam lautan lumpur yang hitam para ulama para mufassirin berbeda pendapat di tempat manakah itu terbenamnya matahari al-imam al-tabari di dalam tafsirnya ada dua bacaan dengan pengertian yang berbeda yang pertama adalah matahari terbenam tenggelam di dalam lumpur yang hitam pendapat yang kedua dengan lafat hamiyah yang artinya matahari terbenam di dalam air yang sangat panas itulah dua versi di dalam kitab tafsirnya at-tabari dan imam at-tabari tidak menjelaskan mana yang lebih kuat matahari tenggelam di dalam lumpur hitam ataukah tenggelam di lautan yang panas kemudian dalam tafsirnya al-imam mawardi ini pendapatnya hampir sama akan tetapi beliau imam al-mawardi memetakan menjadi beberapa pendapat pendapat yang pertama matahari tenggelam ke dalam mata air hitam dan ini pendapat dari imam kotadah dan mujahid pendapat yang kedua matahari tenggelam ke dalam lumpur yang hitam ini adalah pendapat dari Ka'bul akhbar dan yang ketiga matahari tenggelam di lautan air yang sangat panas sangat mendidih sampai hawa panasnya itu jaraknya kurang lebih 300 kilo dari sisi pantainya dan ini pendapatnya al-imam Hasan al-Basri dan sebenarnya matahari tidak tenggelam di laut tapi dibaliknya laut tapi terlihat seperti tenggelam itu pendapat yang keempat di dalam tafsirnya al-imam mawardi kemudian al-imam Fakhrul Rozi di dalam tafsirnya mafatihul gaib beliau menafsirkan ayat ini dengan mengumpulkan fakta astronomi yang menyesuaikan dengan penafsiran ayat tersebut yaitu bumi ini bundar dan matahari adalah antesis langit yang bentuknya jauh lebih besar dari bumi maka tidak mungkin matahari tenggelam ke dalam bumi bagaimana cara al-imam Fakhrul Rozi di dalam tafsirnya mengenai ayat ini beliau mengatakan ada beberapa alternatif pemahaman tentang ayat ini yang pertama Iskandar Zulkarnain saat itu berada di suatu tempat yang tidak ada jalan lain lagi sudah mentok di ujung barat dan tidak ada jalan lagi untuk terus ke sana dan juga mungkin tidak ada ceritanya orang mengelilingi bumi berjalan ujung ke ujung karena mesti dicekat dengan jurang yang sangat gelap bisa jadi tidak ada jalan itu karena ada jurang yang sangat gelap dan hitam atau sebuah ngarai yang sangat luas sehingga tidak bisa lagi beliau menempuh perjalanan untuk menuju ke barat lagi mungkin itulah ujung dari barat itu sendiri sehingga dia melihat di situ matahari sedang terbenam seakan-akan masuk ke dalam jurang yang sangat gelap atau di sisi lain dia berada di tepi pantai dan melihat matahari sedang tenggelam seolah-olah matahari terbenam tenggelam di dalam laut padahal jarak antara matahari dan laut itu sangat jauh sekali dan ini penaksiran dari Imam Fakhru Razi yang mungkin sangat logis pendapat yang kedua beliau Raja Zulkarnain mungkin berada di tepi mata air lautan lumpur yang sangat hitam atau mata air lautan yang sangat panas yang mendidih sehingga dia tidak bisa berjalan mengarungi lautan itu tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan itu sudah lautan lumpur yang sangat luas atau lautan air yang sangat panas dan di tempat itu dia melihat matahari seolah-olah terbenam para sahabatku sekalian Alimam Fakhru Razi tidak sepakat dengan penakwilan para ulama tentang tekstual ayat ini matahari tenggelam ke dasar lautan karena beliau kesimpulannya adalah beliau Skandar Zulkarnain berada di ujung barat yang mana ujung barat itu ditengah-tengai oleh lautan yang panas atau lautan lumpur hitam atau jurang disitulah tidak ada jalan lagi untuk mengarungi ke sana kita teruskan ayatnya dan Iskandar Zulkarnain menemukan suatu komunitas kaum yang ada disitu di dalam tafsir Ibnu Kasir menemukan suatu kota yang dihuni oleh beberapa kaum penyembah berhala kotanya itu mempunyai 12.000 pintu dan para kaum itu berpakaian yang terbuat dari kulit-kulit serigala kulit-kulit macan dan lain-lain makanan-makanan kaum itu adalah hewan-hewan yang mati bekas terbakar oleh panasnya matahari ketika benam bisa jadi makanan ikan-ikan atau hewan-hewan yang lain Allah meneruskan firmannya dan ayat ini mengindikasikan bahwa Allah berkata kepada Zul Karnain menjadi wahyu karena dia adalah seorang nabi dan tafsir yang kedua Allah berkata kepada Zul Karnain menjadi ilham karena dia adalah orang yang soleh seorang wali min awliya apa kata Allah wahai Zul Karnain engkau boleh memerangi mereka membunuh mereka atau engkau memaafkan mereka memberikan kebaikan kepada mereka mengajak mereka pelan-pelan itulah firman Allah dan Allah memberikan dua pilihan kepada Zul Karnain bisa langsung diperangi dan bisa dimaafkan atau dibiarkan saja diajak cara yang baik cara yang lembut cara yang rahmah penuh kasih sayang itulah sedikit kisah dari misteri lumpur hitam yang ada di ujung barat tempat terbenamnya matahari oleh karena itu kita lanjutkan ke kisah atau episode yang akan datang tentang perjalanan Raja Zul Karnain ke wilayah timur kita akhiri dulu Wallahu a'lam bis so'ad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati